Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM menyebut kliennya tidak langsung dibebaskan meski sudah ada putusan pembatalan tersangka oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Bandung hari ini, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Tony mengungkapkan hal tersebut terjadi lantaran Polda Jabar disebut bakal melakukan gelar perkara lagi pasca putusan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan. Jadi ini dapat informasi, ternyata penyidik Polda Jabar tidak langsung membebaskan, melainkan mau melakukan gelar perkara dulu untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan. Katanya, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Kendati demikian, Tony menuturkan pihaknya belum mengetahui kapan gelar perkara tersebut bakal digelar oleh Polda Jabar. Dia mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu kepastian dari pihak kepolisian terkait jadwal gelar perkara tersebut. Kami masih menunggu apakah gelar perkaranya dilakukan sore ini ataukah nanti. Jadi kami masih menunggu kepastian, ujarnya. Tony menduga gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jabar hanya merupakan standar operasional prosedur atau SOP saat akan mengeluarkan tahanan. Mungkin ini, gelar perkara diatur dalam SOP mengeluarkan tahanan mungkin harus gelar perkara tapi memang harus ada gelar perkara dulu untuk membebaskan pegi setiawan. Ujarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!